Ngejual pot tuh udah kayak jualan kacang goreng aja gitu, jadi bak mandi tuh seminggu bisa kejual lima gitu, dulu ya, awal-awal banget gitu. Tapi waktu itu tuh bener-bener sepi banget gitu, bisnis pot. Mati angin? Mati, mati banget gitu. Terus dari situ kita mikir juga nih, apa ya, apa ya piya gitu. Terus orang tuh lagi kemana nih arahnya nih, dan kita lihat aja gitu, kita lihat kayak dibukain gitu, dibukain matanya gitu. Oh iya ya, ternyata tuh taneman nih yang lagi rame nih gitu. Bisnis ini insya Allah sih long lasting ya, karena memang sudah dari awal ada, cuman memang pandemi kemarin ngasih highlight yang lebih, ngasih spotlight yang lebih, itu nggak bisa kita pungkirin. Ya Allah kayaknya saya juga bisa nih kayak begini gitu, saya harus melakukan sama seperti ini, bukan hasilnya, bukan pingin bisnisnya itu tambah maju gitu, Tapi pinginnya apa yang kita lakukan ini berkahnya tuh muter gitu, berkahnya bisa nggak cuman buat kita, buat keluarga, tapi buat lingkungan sekitar juga gitu. Terima kasih telah menonton! Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Rika, saya dari Dekoras Indonesia, hari ini saya sama suami juga. Iya, betul. Kita berdua ini merintis usaha yang tadi namanya Dekoras Indonesia, itu sudah dari baru sebenarnya ya Bih ya? Iya, dari Januari 2020, kurang lebih mau dua tahun sih Bun. Dua tahun, cuman nah ini yang serunya kalau mungkin temen-temen lihat di belakang ini banyak tanaman, justru awalnya bukan mulai dari tanaman ya Bun ya? Dari mana berarti? Jadi awalnya banget itu saya itu seneng banget sama home decor gitu ya, jadi memang hobinya itu main-main ke toko-toko yang banyak pernak-pernik dekorasi rumah. Main dan beli? Main dan beli, ngabisin duit suami ya sebenarnya. Betul, kamu yang lihat, terus sayang banget. Nah, terus ngelihat gitu pernak-pernik dekorasi rumah kok harganya mahal-mahal gitu ya dan pengen banget orang-orang punya pernak-pernik yang sama dengan kualitas yang bagus. Terus, terus dengan harga yang terjangkau akhirnya kita bikin lah tuh pernak-pernik dekorasi rumah dari mulai pot ya, malah awal mulanya tuh dari bak mandi dulu yang ukurannya besar-besar dari keramik, terus kemudian fas ya. Dan di situ kita mulai ini ya, mulai bergerak usahanya dan udah cuan ya waktu itu ya, udah beberapa kali lipat lah ya dari modal awal gitu. Dan kita juga pingin di sini dekorasi ini sendiri juga bukan cuman untuk bantu kita juga ya, jadi awalnya memang pinginnya bikin usaha itu ada misi-misi tertentu lah gitu ya. Pingin orang-orang di sekitar kita ikutan sejahtera karena ada beberapa keluarga kita juga yang terdampak COVID gitu ya, terdampak krisis, terus kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian yang rutin gitu. Akhirnya bismillahirrohmanirrohim, kita mulai usaha dengan harapan bisa memberikan penghasilan rutin lagi untuk keluarga kita itu gitu, keluarga dekat kebetulan ya, Pia. Ketemu di mana pertama kali sama istri, kita berdua pada waktu itu ngerintis peruntungan, ceritanya di sebuah perusahaan asuransi jiwa, asal Inggris berdiri dari 1848, kantor pusat di London, regionalnya di Hong Kong. Ya, kita apa namanya, jadi saya ketemu sahabat beliau, terus bilang nikah yuk, besok kan nikah. Jadi ya ketemu pertama kali di situ, bahkan sampai hari ini masih jadi trainer juga. Untuk kantor yang beda pastinya. Yang pasti pada waktu itu ya belum kepikiran, gak ada kepikiran mau ngerintis usaha, ya apalagi untuk buat anakan tanaman, nyacah-nyacah, ya reporting dan yang lain ya. Ya karena pasti saya pikir juga gak bakal, dia gak bakal derima saya juga belionya, kalau misalnya saya ajak kayak gitu. Tapi ternyata alhamdulillah, ya mau. Dan pada akhirnya sampai sekarang, sudah dikaruniai tiga orang putri kembar dan satu anak. Anak cowok maksudnya, ya. Dua orang putri kembar sama anak cowok. Dua orang putri kembar, satu anak cowok. Ya bener, ya bener kan maksudnya. Memang kita kan terbiasa ngomong di depan banyak orang gitu ya. Jadi trainer udah bukan cuma setahun dua tahun ya, tapi udah lama ya, lumayan lama. Saya dari 2009 gitu berkecimpung di dunia development alias trainer gitu ya, training dan development. Memang kita tuh pada saat kita ngomong dan khususnya ngajarin orang untuk jualan gitu ya. Untuk jualan produknya mereka gitu. Dan kalau di company, kalau di perusahaan, kita nggak boleh jualan gitu. Kita hanya men-training orang-orang itu gitu untuk bisa jualan dengan bener. Nah, pada saat kita punya bisnis sendiri, kita punya usaha sendiri, apa yang kita sampaikan ke orang-orang, ke para peserta kita di kelas, ini kita praktekin juga gitu. Tapi kalau untuk jualan tanaman, ini lebih ke pendekatan personal gitu sebenarnya. Based on customer's need gitu. Dan di sini kita juga lakukan itu gitu. Jadi lebih ke apa nih yang jadi kebutuhannya si customer gitu. Meskipun cuman kayaknya tanaman hias doang gitu ya. Kok ribet banget sih ngomongin pakai customer's need segala gitu. Cuman ya memang itu yang harus dilakukan gitu. Kita nggak pingin customer kita kecewa, kita nggak pingin customer kita itu istilahnya beli putus gitu ya. Beli satu kali terus udah gitu kabur. Suka tanaman. Suka tanaman sebenarnya ya pasti dari... Aku dulu. Jadi dari apa, saya sebagai... Dulu orangnya nunggu di mobil kalau saya belanja tanaman. Saya seksi transportasi dan mobilitas alias tukang anter. Tukang anter ngangkat-ngangkat ya. Pokoknya seksi ini ya, namanya pekerja keras lah ya. Nah cuman gini, ya betul tadi mungkin apa yang tadi beliau udah info juga. Ya bener ada masanya bener-bener di nursery, di tukang tanaman. Ya saya tunggu di mobil, saya cuma duduk kayak segala macam. Nah cuman itu tadi ya, entah tiba-tiba namanya kan hidayah dari mana datengnya. Nggak tahu tuh, wangsit aja tiba-tiba teng. Nah sampai suatu masa, tiba-tiba ya ada satu kejadian. Ya itulah ya, nggak disangka, nggak diduga. Tiba-tiba langsung aja. Ini si siapa namanya, si yang punya nursery itu tadi saya datangin. Kemudian asal nunjuk aja. Ini berapa? Dan langsung diambil. Nah itu juga. Ya itu mungkin pada akhirnya ketularan juga ya. Dari apa namanya, dari yang tadi istri udah sampein. Yang tadi Bunda kasih tau. Awalnya sih dari situ. Sebenarnya sih apa ya, dulu itu kan belanja tanaman, kalau ketukang tanaman tuh bisa seminggu bisa tiga kali. Kalau untuk belanja tanaman gitu. Yang ini belum punya, yang itu belum punya, kita angkut. Terus begitu penjualnya kasih totalan, kitanya kaget, ah segini banyak gitu saya belanja tanaman gitu kan. Terus lama-lama kok ini udah banyak tanemannya. Terus kayaknya tuh kalau tanaman itu edik gitu loh. Jadi nggak pernah puas gitu. Pengen yang ini belum punya, terus udah punya satu pot pun kayaknya masih pengen lagi. Karena coraknya beda, segala macem. Terus kita pun waktu itu sempat mengalami titik di mana pot itu agak susah dijual gitu. Pot terakota. Yang tadinya jualan pot terakota tuh gampang banget. Itu bisa sebulan itu bisa ratusan pot ya kita keluarin ya. Ratusan set malah gitu ya. Terus kok jadinya agak mandek nih. Akhirnya kita bikin ya inovasi kecil-kecilan lah gitu ya. Kita bundling awalnya. Kita bundling tanaman, terus kemudian langsung di-reporting ke pot terakota gitu. Kita adain live sale di situ yang udah kita reporting di pot terakota. Dan itu banyak customer yang bilang, oh disini beda ya, dekoras beda ya gitu. Pot terakotanya udah di-bundling sama tanemannya. Kalau biasanya saya beli di tempat lain, nyari tanaman, nyari pot itu di tempat yang terpisah gitu. Dan kalau disini beda gitu. Jadi disitu, dari situ kita mulai banyakin lagi varian-varian tanemannya gitu. Sampai pada akhirnya ke tanaman-tanaman yang agak sultan lah ya. Kayak Monstera Farigata, Farigata-Farigataan yang lain-lain gitu. Yang tadinya awalnya tuh kita cuma receh-receh aja gitu. Tanaman-tanaman yang murah gitu, yang harganya 25 ribu. Terus kita taruh di pot terakota dari 25 ribu, value-nya kan langsung naik tuh, langsung ratusan ribu gitu. Dan itu yang kita jual gitu, value-nya gitu. Pinginnya sih ada sesuatu yang beda gitu. Dengan plan seller yang lainnya. Lebih kurang kayak one stop shopping ya. Jadi sekali datang, apa yang dicari ada semua gitu. Terkait sama tanaman. Kalau tadi bunda bilang ada pot. Nah ini kalau mungkin teman-teman bisa lihat, ini kan pot yang standar. Di belakang ada batik juga, ada diamond dan yang lain untuk plastiknya. Di sebelah situ ya mungkin gak kesepot. Kita ada untuk terracotta-nya yang tadi bunda udah mention. Terus juga kita sediakan media tanam juga nih. Jadi kadang-kadang media tanam itu kan suka jadi issue ya. Suka jadi permasalahan nih. Kadang-kadang entah terlalu asem atau terlalu lama mau diganti gimana racikannya pas atau enggak, kadang kepanasan. Nah ini kita juga bisa sediain nih. Jadi benar-benar satu aja hubungan kita, semua sudah disediain. Itu sih. Yang pertama kali di koleksi, awalnya sih tanaman receh. Tanaman receh-receh gitu. Yang kita tuh kayaknya ngeliatnya, oh iya belum punya. Terus beli, 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 beli. Sampai pada akhirnya datang ke tukang tanaman yang di pinggir jalan kok kayak gak terpuaskan gitu. Gak ada getaran gitu. Karena levelnya nih lama-lama naik nih. Bahaya juga nih tanaman. Levelnya lama-lama naik. Biasanya cukup puas dengan dibeliin suami, dikasih hadiah. Waktu itu tanaman yang harganya 150 ribu tuh kayaknya udah seneng banget. Wah gitu, makasih sayang. Tapi lama-lama kok pinginnya justru yang makin lama makin varigata gitu pinginnya. Itu bahasa Jermannya dikasih hati mau jantung. Tapi enggak, tapi benar. Emang pada akhirnya dari upgrade pun, saya pun juga ngalamin ya sensenya itu ya. Apa namanya emotional feelingnya. Sampai pada akhirnya, dari pertama yang kita masih fokus di ijo-ijoan ya pun ya. Ijo-ijoan yang mungkin tadi Buddha bilang receh. Mungkin nanti kalau ada chance, ada momennya kita bisa tunjukin yang mana. Sampai pada akhirnya. Ini tanaman pertama nih. Tanaman varigata pertama yang kita punya. Itu spesial. Ini hadiah ulang tahun perkawinan ceritanya. Berawal dari berapa daun ya? Nih dua daun ya. Satu daun, satu tunas. Satu daun, satu tunas. Ini daun pertamanya nih. Ini daun pertamanya. Terus ada tunasnya kecil sampai segede gini. Dan ini rencananya malah saya mau potong lagi biar bisa dijual. Jadi dari ini terus kemudian jadi banyak tuh. Dan ini sih sisa-sisaan ya karena yang tadi aku cerita, tadi malam kita tuh live sale seminggu tuh bisa dua kali gitu. Seminggu bisa dua kali dan ngeliat juga sih waktunya kita kosongnya kapan gitu ya. Tapi rata-rata sih kita seminggu dua kali bahkan waktu itu pernah setiap hari ya. Kita setiap hari live sale dan memang salah satu bestseller Monstera Farigata. Gitu. Jadi ya bener ya. Mungkin anniversary kalau misalnya timbang dikasih buket, buket ujungnya jadi apa ya? Kembang entah nilang kemana. Cincin belum pernah ngasih kamu. Emang masa sih? Sekali doang ya pas kawin. Sekali kawin doang. Ya udah. Belum banget. Lumayan tapi nggak sih. Nah jadi tiba kasih buket, entah kemana, terus ngasih coklat yang ada bikin sembelit ya. Jadi ujung-ujungnya itu tadi kita putusin, aku ngasih ini aja. Dan ternyata ya bener ya dari situ, ternyata itu sebuah komitmen, pertanda bukti kalau yaudahlah kita fokusin aja di bisnis tanaman ini. Insya Allah. Insya Allah. Yang paling banyak laku ya kalau pas live sale, bervariasi sih ya. Cuman selalu ada monstera variegata gitu. Selalu ada gitu ya. Kalau pas live sale selalu ada yang keluar, yang ijo-ijauan juga banyak gitu. Kalau kita sih usahakan kita punya banyak varian gitu. Jadi kalaupun misalnya stoknya cuma satu, 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 tapi jenisnya tuh kita banyakin gitu. Dan kita tuh selalu lihat apa nih tanaman yang lagi hits gitu. Apa nih tanaman yang lagi banyak dicari. Kita selalu lakukan itu gitu, YouTube gitu. Kita lihat YouTube, YouTuber Indonesia, terus luar negeri juga kita tonton gitu ya. Kita lihat apa yang lagi banyak diminati, banyak dicari gitu. Tapi monstera variegata so far sih pasti ada gitu. Pasti ada di setiap live sale. Sebulan itu kita rekor pernah jual berapa? Dua puluhan ya. Dua puluhan monstera variegata gitu. Nah live sale sendiri itu waktu itu masih satu bulan sekali. Satu bulan sekali. Dan itu pot ya? Iya dan itu bener-bener pot. Pot, fast, bak mandi. Pokoknya hal-hal terkait sama pernik-pernik deko itu yang ada di situ. Nah terus apa namanya? Bener-bener kita hanya fokuskan di situ. Dan saat itu konsepsinya masih live sale. Loh maksudnya gimana? Nah kalau mungkin teman-teman di sini nanti ngeliat ya, di cek Instagram ada. Kenapa di beberapa bulan terakhir ya? Maksudnya sejak mungkin semester dua ini kita ganti jadi live sale. Nah kenapa live sale ya Bun ya? Itu tadi ya karena pada akhirnya kita buat satu konsep menarik nih di live sale kita. Mungkin bisa ceritain. Kenapa menariknya nih Bun? Kita namanya love sale gitu ya. Karena sebetulnya awalnya tuh saya sempat baca satu artikel yang saya juga, aku juga lupa gitu ya. Waktu itu dimana. Tapi yang membekas sekali di artikel itu, waktu itu ceritanya tuh tentang satu orang pengusaha. Terus dia itu, eh tiga orang pengusaha, tiga orang pengusaha. Dari Mesir. Dari Mesir. Mereka itu membangun sebuah bisnis, lupa ya bisnisnya apa ya waktu itu ya? Sekolah. Oh iya sekolah, bisnis sekolah. Dan mereka bertiga ini berkomitmen gitu ya. Kita itu pingin bisnis ini ada satu orang, ada satu partner tambahan lagi. Mereka bilang seperti itu. Dan partner tambahannya itu Allah katanya. Jadi ada tiga orang plus satu Allah sebagai partner. Nah disitu mereka berkomitmen setiap omset mereka, setiap bulannya itu ada bagiannya Allah gitu. Ada bagiannya Allah dari mulai 5% terus kemudian 10% sampai akhirnya 50% dan usahanya bukannya malah tambah kecil gitu ya. Karena kalau orang kan pikirnya wah ini 10% dikeluarin terus gak ada bekasnya gitu. Tiap tahun di-renewal kontraknya ceritanya waktu itu ya. Iya tiap tahun kontraknya di-renewal dan ditambahin lagi gitu. Porsinya si partner yang keempat ini gitu yang which is Allah gitu. Dan itu usahanya makin lama makin maju, makin berkembang pesat gitu. Dari situ aku tuh baca artikel itu tuh langsung yang ya Allah kayaknya saya juga bisa nih kayak begini gitu. Saya harus melakukan sama seperti ini bukan hasilnya, bukan pingin bisnisnya itu tambah maju gitu. Tapi pinginnya apa yang kita lakukan ini berkahnya tuh muter gitu. Berkahnya bisa gak cuma buat kita, buat keluarga tapi buat lingkungan sekitar juga gitu. Jadi setiap bulan insya Allah dan kita udah berkomitmen setiap kali kita mengadakan live sale ya. Itu ada porsinya bagiannya orang lain gitu. Makanya kita sebutnya love sale gitu karena kita pingin disini Dekoras ini menebar cinta lah gitu ke sesama. Dan kalau teman-teman disini lihat gitu ya di Instagramnya Dekoras, di bulan kemarin kita sudah menyalurkan apa yang jadi bagian partnernya kita tadi gitu. Kita udah menyalurkan ke salah satu pesantren, ya Tim Piatu, namanya Zumrotul Huda di area Depok. Dan itu setiap bulan tuh kita biasanya hunting ya Pia, ini mana nih tempat-tempat yang membutuhkan gitu. Misalnya ada mesjid yang terbengkalai gitu, kita bisa catat itu sebagai penerima di bulan apa gitu. Atau bulan puasa kita bukan pesantren, bukan mesjid, tapi kita rubah ke paket sembako gitu. Paket sembako terus kita kasih ke Gojek gitu, kita kasih ke Pantiasuhan, kita bagi-bagi lah. Kita ya dari awalnya kan kita juga nggak punya channel ya, kalau taneman itu ya. Bingung gitu, ini dari mana nih asal-muasalnya nih sumbernya gitu, suppliernya kita belum punya, benar-benar ngeraba-raba gitu. Sampai nyari-nyari ke Bandung, naik ke atas, ke Lembang, nggak ketemu juga gitu. Nggak ketemu juga, terus yaudah ke segala macem inilah ya. Sampai akhirnya ada ini ya, dikasih kemudahan aja gitu ya. Tahu-tahu ada yang datang gitu, tahu-tahu, oh iya dia punya ini, punya nursery gitu. Dan kita sering dibantu gitu sama beliau untuk pasokan barang gitu. Mungkin satu tahun kebelakang ini, sejak 2021 kita coba merintis aneman, ada banyak banget kemudahan yang dikasih gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Selain juga apa namanya, pas yang kita kira pot itu kan kemarin itu sempat rame banget tuh yang di awal tahun ya. Rame banget pot, dan kita tuh juga ngejual pot tuh udah kayak jualan kacang goreng aja gitu loh. Sama kamar mandi, bak mandi. Bak mandi gitu, bak mandi tuh seminggu bisa kejual lima gitu, dulu ya, dulu awal-awal banget gitu. Sebulan itu bisa kita masukin pot, satu truk itu bisa dua kali ya sebulan ya. Karena abis terus-abis terus permintaan lagi banyak gitu. Tiba-tiba yang pas pertengahan tahun ya apa ya, pertengahan tahun 2000, berapa tuh ya, pot udah mulai sepi. Akhir 2020 itu juga udah mulai sepi. 2020 ya, itu bener-bener seminggu bisa nggak ada omset, bisa nggak ada. Kosong. Kosong gitu, tapi waktu itu tuh bener-bener sepi banget gitu, bisnis pot. Mati angin. Mati, mati banget gitu. Terus dari situ kita mikir juga nih, apa ya, apa ya piya gitu. Terus orang tuh lagi kemana nih arahnya nih. Dan kita lihat aja gitu, kita lihat kayak dibukain gitu, dibukain matanya gitu. Oh iya ya, ternyata tuh taneman nih yang lagi rame nih gitu. Dan waktu itu bener-bener receh banget gitu taneman yang kita mulai itu, Pilo Lemon gitu, yang harga cuma 15 ribu ya kita lihat, kita itu ya. Dan itu pun aku tuh takut-takut gitu, aduh ini nggak ya, laku nggak ya kalau dekorasi kejualan taneman juga, beli nggak ya pi, beli nggak ya gitu. Akhirnya kita coba nih dengan taneman yang receh, mulainya itu kalau nggak salah cuma 100 ribuan ya. Kita belanja si Pilo Lemon itu terus kita taruh di pot Terakota, eh kok ada nih yang ini, yang mau gitu. Kok ada yang suka nih, padahal cuma taneman receh gini doang dibungkus pot. Dari modal 15 ribu kita jual cepek gitu kan, lumayan ya. Dari situ udah deh mulai tuh, apalagi ya, apalagi ya, cari lagi ya. Kita cari lagi apa gitu, yang taneman yang lagi disukain orang, yang kayak gloriosum gitu dulu awal-awal. Terus keladi, keladian dulu juga. Masih booming. Masih booming juga, monstera. Lama-lama yaudah kita udah lihat aja gitu ya, sekarang udah tahu aja gitu selahnya. Bisnis ini insya Allah sih long lasting ya, karena memang sudah dari awal ada, Cuma memang pandemi kemarin ngasih highlight yang lebih, ngasih spotlight yang lebih, itu nggak bisa kita pungkirin. Karena keluarga juga semuanya pedagang ya kalau saya ya. Keluarga pedagang, bahkan dari kecil itu dari umur, ya kelas 3 SD lah ya, kelas 3 SD. Kalau sambil main tuh saya sambil jualan juga gitu, bawa-bawa snack atau apalah gitu. Jualan sih emang udah mendarah daging kayaknya. Pernah punya toko juga waktu itu di ITC. Terus pernah juga kerja sambil jualan tas gitu. Apapun lah dijual ya. Jadi sekarang meskipun masih tercatat sebagai karyawan gitu ya, tapi tetap kayaknya tuh pengennya tuh terus jualan gitu. Pengennya terus bisa dapat rejeki dari jualan gitu. Dan kagum gitu ya dengan sosoknya Rasulullah gitu ya. Rasulullah juga pedagang gitu. Dan pinginnya sih memang, dan juga persiapan ya nanti ya kalau memang udah keluar dari dunia karyawan ya. Pinginnya kita fokus di sini gitu. Dan segera sih kayaknya. Insya Allah. Insya Allah. Yakin juga bahwa memang di sini peluang taneman itu long lasting gitu. Terus juga yakin juga yang namanya usaha, yang namanya berdagang itu berkah, lebih berkah. Berkahnya dua kali lipat, berkahnya dobel. Dan yakin juga kita bakalan bisa bantu banyak orang lah ya di sekeliling kita dengan kita punya usaha sendiri. Kita penonton pernah satu, dua gitu ya awal-awal ya waktu kita belum tahu gitu. Padahal kayaknya tuh udah gembor-gembornya tuh udah gencar gitu. Satu, dua tuh juga orang dalem yang mantang. Orang dalem juga. Anak sendiri kita suruh ramein gitu. Dan itu kayaknya ya itu tadi ya kita kok kayaknya tuh udah publish gitu. Udah bikin flyernya niat segala macem. Tapi begitu eksekusinya kayak begini gitu kok sedih banget gitu. Tapi di situ ya kita tahu lah ya yang namanya proses itu nggak mungkin langsung gitu. Nggak mungkin kita juga suka nonton plan seller lain, live sale yang viewersnya banyak banget gitu. Bahkan waktu itu ada yang ribuan gitu ya. Malah ada masa-masanya ketika kita love sale, itu sengaja kita harus modalin lakban atau enggak plaster duct tape. Buat nutupin viewers sengaja di depan. Mer takut nggak kena mental. Jadi itu tadi. Karena kita trainer gitu ya. Kita trainer dan udah terbiasa dengan audience yang banyak gitu ya. Tapi terus begitu kita punya usaha dan yang ngeliat sedikit kayaknya sedih gitu. Saya jadinya sediain lakban buat nutupin jumlah viewers. Teman-teman ini kalau sedari tadi baru tayang ya. Ini mungkin sedari tadi talentnya lagi pada ngumpet semuanya. Nah ini kebetulan keluarga kami ya versi full house. Jadi udah dateng semua. Ini kebetulan dari yang paling dewasa. Yang paling apa? Yang paling tua terlebih dahulu. Lahir duluan. Lahir duluan. Oh di bidang tua nggak mau. Yang lahir duluan. Oke ini ada Alta. Coba Alta. Dadah dulu. Hai Alta. Aku Alta. Aku Alta. Kelas berapa? Kelas 3. Iya. Kelas 3 SMA. Oh 3 SD maksudnya. Nah terus ini adiknya yang selang 5 menit. Satu menit. Satu menit. Oh iya. Dada-dada nak. Dada. Ini namanya siapa? Namanya siapa? Ayah. Ayah. Ayah kelas berapa sayang? Tiga. Ayah kelas 3. Jadi ini berdua. Apa berapa? Ini kembar. Ini kembar. Hadir duluan. Sampai pada akhirnya ini 2 setengah tahun yang lalu. Datanglah ini ceritanya ya. Ini apa namanya. Alhamdulillah. Akhirnya kumpet juga ya. Setelah dikasih kepercayaan dan anugerah sama cewek-cewek. Akhirnya dapet lah yang cowok. Kadang-kadang orang bilang katanya love sale itu kan jadi salah satu tolak ukur nih. Jadi benchmark. Maksudnya berapa yang laris, berapa yang sold. Tapi Alhamdulillah ya tadi dari sekian banyak kemudahan tadi. Ternyata walaupun banyak yang gak closing on the spot ya pun ya. Post life sale. Tapi ada nih paskanya ya begitu video live delay-nya kita share. Ada tiba-tiba masuk yang kemarin gak sempat nonton. Dan apa namanya baru join. Ternyata dari awal ada yang mereka inter dan sebagainya. Kalau setelah live sale sih bisa per hari bisa sepuluhan ya. Sepuluh taneman gitu. Karena kan kalau setelah kita live sale itu biasanya gak langsung pada payment. Jadi kita recap dulu terus mereka payment gitu. Dan itu biasanya ada kadang ada jeda sehari, dua hari, tiga hari gitu. Waduh, nah. Malu ya. Masih jauh kayaknya dari teman-teman yang lain. Cuman mungkin ini ya. Apa? Dengan kuars rupiah. Oh, enggak ya beneran. Mungkin. Gimana ya? Berapa ya? Dari range ya? Dari range aja lah ya. Kita ada di 50 sampai hampir 50-60. Rp. 1.000.000 untuk satu bulan. Itu sih range-nya. Dan satu hal, setiap kali kita conduct love sale, salah satu yang kita tekenin dari awal disini adalah kita mau semua orang bisa punya taneman ya bun ya. Semua orang bisa punya taneman bagus, harga terjangkau. Harga terjangkau. Mahar doyong ya. Jadi begitu orang ambil dan yang paling bikin kita puas banget adalah part-part ketika tiba-tiba orang yang existing customer yang tadi bunda bilang ada di love sale dan tiba-tiba mendadak ngasih komen testi aja. Oh, ini ambil dari dekoras. Ini berbakti banget. Oh, ini ambil di dekoras akarnya kuat. Ini dan segala macam-segala macam. Itu yang bikin kita happy sih. Kalau dari apa yang sudah didapat yang enggak bisa diukur. Satu hal ya, kalau kita pengen mulai berbisnis gitu. Kebetulan aku udah pingin banget berbisnis itu sebetulnya udah bertahun-tahun yang lalu gitu. Cuma belum terrealisasi karena sibuk berpikir gitu. Banyak mikirnya apa ya yang harus saya jual. Ini gimana ya nanti mulainya. Gimana kalau rugi. Gimana kalau ini. Gimana kalau itu gitu. Terlalu banyak berpikir gitu. Satu hal ketika mulai ini, saya justru merasa dimudahkan ketika kita punya alasan yang kuat gitu. Untuk berbisnis. Waktu itu alasannya kita memulai dekoras, ya itu tadi salah satunya pingin bantu saudara dekat yang memang kehilangan income. Jadi disitu saya langsung yang bismillahirrahmanirrahim. Apa yang bisa saya jual, apa yang bisa hobi saya yang bisa menghasilkan dan bisa kasih income buat saudara gitu. Coba saya jalanin dan dengan why-nya yang kuat, dengan tekad maksudnya apa nih tujuannya kita gitu. Itu bisa dengan cepat bisa terlaksana pastinya bisnisnya dan dimudahkanlah dikasih kemudahan. Jadi bukan cuma melulu nyari cuan gitu, tapi cari alasan yang kuat. Kalau bisa alasannya bantu orang. Kalau bisa alasannya itu bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Dan harus benar-benar kuat why-nya. Langsung mulai aja, jangan banyak berpikir meskipun riset itu penting. Riset pasar itu harus, harus banget penting. Cari tahu apa yang disukain sama market, terus juga cari tahu kompetitor seperti apa, di luar sana seperti apa, itu juga harus dilakukan. Nikmatin aja selama kita yakin niatnya, nawa itunya itu untuk yang baik-baik, pastinya kedepannya akan jauh lebih baik dan mudah buat kita. Itu sih dari apa. Itu parah sih. Jangan ngebandingin dengan bisnis orang lah ya. Jangan ngebandingin dengan bisnis orang lah ya. Jangan ngebandingin dengan bisnis orang lah ya. Udah hampir 10 jam kita di sini juga ya. Udah cukup lama kita ada di sini sama teman-teman sekalian. Yang pasti mudah-mudahan insya Allah apa yang kita sampaikan di sesi kali ini, ada faedah, ada value yang bisa teman-teman ambil buat kemudaratan teman-teman semua dan ada fungsinya. Saya Irsyah dan Rika dari Dekoras, pengusapkan. Sampai ketemu lagi semuanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da-dah. 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 Terima kasih telah menonton